Hai Nah baiklah kembali lagi ke channel saya ya Nah kali ini kita akan mencoba untuk memberikan cara update pet untuk PES 2013 secara paling mudah termudah untuk menginstallnya ya Nah jadi nanti di deskripsi ada link untuk masterface nya ori bagi yang belum punya kalian sudah punya ya tidak bisa didownload dan untuk petnya ini nanti ada empat part silakan didownload terlebih dahulu linknya ada dideskripsi nah saya mulai dari awal ya dari installment masterface nya bisa dimon dulu atau ekstrak dulu juga enggak apa-apa saya monnya setup Yes next kali ini saya installnya akan didi ya karena c-nya saya penuh install didi ini Pro Evolution Pro Evolution Soccer 2013 oleh yang c-nya masih banyak silahkan install dc kemudian klik next direct nggak usah nanti install manual saja ini lalu kemudian klik install selamat menikmati 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 nah hasilnya ini seperti ini ini file orinya ya nah buat yang sudah terlanjur install patch kalau tidak ingin install dari awal silahkan dihapus sisakan saja file file padnya sisakan saja file file ini folder image patch dan lain-lain ini sama yang didokumen folder konaminya juga dihapus terlebih dahulu ya nah kalau sudah fresh install atau pad lama yang sudah dihapus padnya kita lanjut ke padnya ya nah jadi setelah di download pad padnya ada empat pad ini silahkan di ekstrak dulu bisa ekstrak tuh atau ekstrak here nanti ada akan ada dua folder ini folder konami sama folder game nya pesnya sendiri nah jika sudah tinggal di copy saja file konami kita copy ke dokumen di-replace saja kemudian file pro evolution software ini tinggal kita replace ke patch 2013 yang masih ori tadi ya bisa di copy isinya atau folder nya kita copy isinya saja nah ini tinggal di-replace saja nah ini tinggal di-replace saja selamat menikmati 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 nah jika sudah karena tadi belum install direct paling baru install silahkan di-install kalau sudah install patch di-install dari awal direk nya saja ya Hai udah default dirinya di command Radice ini ya ada .net ada VCRadice kalau sudah silahkan bikin shortcut bisa yang pass 2013 HD Pad ini atau yang ini juga bisa kita shortcut ke desktop settingnya juga ini juga untuk untuk apa customnya mau juga bisa ini kita setting dulu coba dulu ya yang ini nah itu sudah berhasil kalau pakai internet lama dia kita coba PSG PSG masih sudah di PSG ini ya aku hero juga sudah di Barcelona sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati